Baik pemerintah kita akan melihat di TPS 02 Jalan Sriwijaya Kebayoran Jakarta Selatan tepat Cawapres Sandiaga Uno mencoblos. Nah ini kalau kita perhatikan Sandiaga Uno berserta istri Ibu Nur Asia sudah melakukan pencoblosan ya. Tadi sudah kita lihat gambar dimana masing-masing berada di belakang bilik dan memberikan suaranya. Ini sepertinya sedang menantikan Bapak Heng merupakan Bapak dari Sandiaga Uno sedang mencoblos dan juga ada Ibu dari Sandiaga Uno yaitu Ibu Min Uno yang juga sama-sama sedang menunggu sang Bapak selesai memberikan suaranya di belakang bilik. Karena kita tahu bersama ini berlaku juga untuk seluruh warga Jakarta. Ada empat surat suara yang harus dicoblos nih selain dari surat suara untuk surat suara pemilihan presiden atau Cawapres-Cawapres yang memang ini sangat dinantikan nih oleh keluarga besar dari Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno. Kita juga tahu bersama ya selain Bapak Sandi beserta istri dan juga kedua orang tua ada dua orang anaknya yang sudah memiliki hak suara. Tapi kita belum melihat dan juga belum mengetahui apakah sudah memberikan suara atau belum. Tapi yang pasti nih tepatnya di TPS 2 Kebayoran Jakarta Selatan Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno sudah selesai melakukan pencoblosan ataupun memberikan suaranya untuk Cawapres dan juga Calek di 2019 ini. Tinggal kita lihat saja nih belum dimasukkan ya. Sudah dimasukkan nampaknya ya ke dalam kotak suara. Ya kemarin dua putrinya baru akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kotak suara yang terbuat dari kardus itu loh yang di belakangan ini viral di mana-mana ya. Viral ya mengalahkan pabilunya sendiri ya. Betul sekali. Alhamdulillah Jakarta tidak kebanjiran ya. Jadi semuanya aman. Tidak seperti di daerah lain nih yang ada kebanjiran lah kemudian kotak suaranya rusak. Tapi di lewat selain itu ya tentu antusiasme masyarakatnya tinggi nih. Ini kita lihat bersama bahwa Bapak Sandi beserta istri tidak hanya memasukkan satu surat suara karena ada empat surat suara yang harus dicoblos dan dipastikan sah diberikan hak suaranya pada wilayah DKI Jakarta. Ini beda nih sama wilayah lain kan ada lima surat suara ya. Betul, betul ya. Jadi ini adalah surat suara satu Capres-Cawapres. Lalu yang kedua surat suara Wakil Rakyat DPR. Lalu ada surat suara DPRD tingkat 1 dan juga ada surat suara DPD. Warnanya juga beda-beda nih ya. Ada warna abu-abu untuk surat suara Presiden Wakil Presiden. Warna kuning untuk anggota DPR RI. Kemudian juga ada warna merah untuk anggota DPRD RI. Warna hijau ya untuk DPRD. Saniagono sudah tampak memperlihatkan jari kelengkingnya. Yang sudah diberikan tinta biru ya atau tinta ungu. Tanda bahwa sudah memberikan suara.